Intro Nah guys disini Mimin punya berita terbaru dan terupdate pastinya mengenai hubungan Heiko Van Der Becken dan Ranga Azob Nah bagaimana tidak disini Ranga Azob ke Cidup lagi berkunjung ke kafenya Heiko Van Der Becken yang berada di Cidup ya guys Waduh waduh solusi banget ya Babang Azob menyempatkan waktunya di sela-sela sibuk syutingnya Bisa menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk berkunjung ke kafenya Heiko Van Der Becken ya guys Nah disini kita lihat eponnya Ranga Azob yang begitu meratukan Heiko Van Der Becken Nah pastinya disini Heiko Van Der Becken spesial banget ya guys Karena bisa kita lihat disini setelah lama para fans menunggu waktunya Ranga Azob ke kafenya Coco Dan saat inilah saat yang tepat Ranga Azob berkunjung bersama Heiko Van Der Becken ya guys Nah disini juga sahabat Ranga Azob Arga Dirgantara memberikan Cidukan-cidukan tadi siang saat mereka berdua bersama saat di kafenya Coco ya guys Waduh waduh solusi banget mereka berdua ini apalagi disini Pastinya mereka berdua ini sangat humble kepada para fans dan tidak sungkan untuk foto-foto ya guys Nah pastinya kedua artis ini sangat rendah hati ya Nah disini juga banyak para fans yang sangat mengidolakan mereka berdua Karena sifat mereka berdua ini yang sangat sederhana tentunya dan membuat para fans itu senang melihat mereka berdua ya guys Nah disini juga mereka berdua ada yang bikin menarik ya guys karena mereka berdua memakai baju yang senada berwarna coklat ya Waduh waduh cewek bumi banget ya pastinya mereka berdua ini Nah oke guys pastinya Bimbin akan mengupdate terus berita Ranga Azob dan Hypo Thunder Becken Jangan lupa untuk tonton channel ini karena kalian ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya Oke segitu dulu yang aku ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih bagi kalian yang sudah mampiran menonton seperti biasa Jangan lupa tekan tombol like, share, unsubscribe dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini Sekian wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Jangan lupa like, share, unsubscribe dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini Terima kasih tahu